Intro Sejumlah komunitas sastra, teater, dan musik di kota Gudeg, Yogyakarta menggelar sebuah pertunjukan musik dan puisi bertajuk Mantra di kawasan Lipo Plaza, Yogyakarta baru-baru ini. Mantra yang berarti malam nonton sastra itu sendiri merupakan anak program atau bagian dari rangkaian kegiatan natural harmoni yang menyelenggarakan pelatihan webinar tentang puisi alam. Acara bertemakan menyanyikan alam kata-kata itu berlangsung cukup beriah dan berjalan lancar. Jadi Mantra ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama kemarin itu kita membahas atau membuat kegiatan itu webinar, membahas tentang puisi alam. Kemudian yang kedua itu sekarang Mantra, Malam Nonton Sastra, menyanyikan alam kata-kata. Artinya yang kemarin kita membahas puisi secara teoritis, sekarang kita menyanyikan puisi ini. Kita tahu sendiri ya keadaan sekarang COVID ya, karena ruang-ruang offline lah, bahasa sekarang offline ya, online dan offline ya. Luang offline itu kan sudah sangat jarang sekali. Betul-betul kami dari artis seni production itu mengajak kawan-kawan komunitas untuk tampil di sini. Ada yang dari, kalau kampus ada yang dari twin, ada yang dari DC. Kemudian yang lainnya komunitas band sendiri. Mungkin jauh sebelum adanya COVID, kita itu kawan-kawan yang ibaratnya dunia teater seni pertunjukan itu jarang sekali manggung atau mempertunjukkan itu di mall atau di tempat keramaian yang biasa orang menganggap tempat belanja dan lain-lain gitu kan. Untuk saat ini, makanya saya dobrak itu sekaligus Ayo kawan-kawan teater, kawan-kawan penyuka sastra, kita manggung di mall. Nah, itu yang agak sulitnya. Karena, nah ini ya, namanya anak seni itu kan agak susah diatur. Iya, iya. Itu yang harus kita amati dan bagaimana kita negosiasi dengan pihak penyedia tempat. Kemudian yang kedua ya, berkaitan dengan COVID ini kan. Jadi tadi ceritanya gini, ketika kami baru prepare set, itu polisi sudah hadir. Tetapi kan dari pihak kita sudah membuat kursi itu berjaga jarak, kemudian kita juga mematuhi protokol, yang sebenarnya bagi kita sebenarnya berat. Cuman karena bantuan dari pihak Lipo juga ya agak diringankan gitu. Karena mereka juga sudah punya sistem protokol kesehatan sendiri gitu. Indah, dengan senyuman yang paling mengukau, aku balas senyumanmu itu, Ayah. Dari Yogyakarta, Muhammad Asraf Akhul Razi, Begelen Channel, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.